Intro Bagaimana pantauan untuk jalannya sidang? Apakah sudah dimulai saat ini, Aulia? Ya Yohana, sidang atas terdakwa Basuki Cahaya Purnama tadi dimulai pada pukul 9 tepat dan memang sampai saat ini kondisinya masih terbuka, terbatas sehingga kami tidak bisa untuk mengambil gambar ataupun menyiarkan secara langsung. Kerasan terhadap wartawan terjadi dalam Maksis Bas 2 di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat, wartawan Metro TV dan Global TV menjadi korban dalam kejadian ini. Wartawan Metro TV Desi Fitriani menjadi korban kekerasan dalam aksi 11 Februari di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Desi mengalami luka di kepala akibat sabetan bambu beserta aksi. KPU Provinsi DKI Jakarta masih melakukan rekapitulasi manual berjenjang untuk memastikan hasil penghitungan suara pilkada DKI Jakarta. KPU DKI menyatakan putaran kedua pilkada masih harus menunggu hasil resmi rekapitulasi manual. KPU DKI Jakarta telah merilis hasil Real Count dengan mekanisme hitung Jumat kemarin. Namun, Real Count hanya menjadi data pembanding. Pemirsa kunjungan Raja Salman menjadi momen bersejarah bagi masyarakat Indonesia di tahun 2017 ini. Berbagai laporan dengan nada positif mewarnai halaman depan dan juga laporan utama media-media di Indonesia. Kunjungan ini pun menjadi sorotan besar media-media di Arab Saudi. Masalah khair, Nasr ajwaan di Rusia sebelah ajwa atif haqiyat. Saya tidak akan tetap memegangkan dengan kaya ada waktu maksudnya beliau dan waktu bapak biadah. Bapak biadah, saya pas balingan acara dan sekarang waktu bapak-bapak. Tokoh Islam, ulama dan juga mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nadlatul Ulama atau PBNU, Kiai Haji Hashim Musadi meninggal dunia Kamis pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat di Malang, Jawa Timur. Hashim wafat di usia 73 tahun setelah sempat menjalani perawatan akibat mengalami sakit di bagian perut. Ya, Jelvia, tadi Kapolres Metro Jakarta Utara yang bernama Komisaris Besar Polisi di Wiyono melakukan peninjauan di lokasi dari masjid yang berdekatan dengan rumah penyidik Novel Baswedan sekitar 500 meter. Ada tiga titik diprediksi lokasi penyerangan mulai dari di depan masjid, pertengah perjalanan Novel Purang hingga sampai di depan masjid. Aset sudah dijaminkan, uang sudah habis. Jadi untuk mengembalikan itu saya lihatnya kok kecil sekali kemungkinan. Hampir mustahil, Pak. Iya, hampir mustahil. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih sebagaimana diktum ke-1 adalah calon gubernur Anies Rashid Baswedan, PSD. Calon wakil gubernur Sandiaga Salahuddin Uno, MBA dengan partai pengusung, partai Gerindra, dan partai keadilan sejahtera. Menyatakan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapunama alias Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2. Kejadian menurut keterangan saksi atas nama Bribda Febrianto Sinaga menerangkan bahwa sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat saksi sedang dinas pengamanan antisipasi PAWE OBER dan diploting atau ditugaskan di terminal kampung Melayu. Saat saksi sedang makan petelele di dekat TKB yang berjarak sekitar 50 meter mendengar ada ledakan pertama. Pada hari ini Presiden melantik sesuai dengan Kepres nomor 54 tahun 2017 di mana pelantikannya sendiri untuk mengesahkan 8 Dewan Pembina sekaligus juga satu kepala masuk kami satu kepala kerja yang akan nantinya mengolah bagaimana penyuluhan unit kerja Presiden ini berlangsung dan juga dapat diserap oleh Sobi baru saja Presiden Joko Widodo selesai melantik Jaros Saifulah sebagai Gubernur Definitif menggantikan Basuki Caya Purnama. Pelantikan sendiri dimulai pada pukul 9.15 diawali dengan penyerahan petikan putusan oleh Presiden Joko Widodo kepada Gubernur Definitif yakni Jaros Saifulah di Istana Mernih. Mas Ferwi mengenai penetapan tersangka ataupun Ketua DPR sebagai tersangka kasus korupsi KTP apa kemudian yang menjadi landasannya ataupun bukti apa yang dimiliki oleh KPK? Ya tentu sama seperti seluruh kasus yang ditangani oleh KPK ketika kita menetapkan seseorang menjadi tersangka atau ketika status ditingkatkan ke penyidikan maka itu didasari bukti permulaannya yang cukup. Jadi ada minimal dua alat bukti. Yang ini dia Majelis Hakim Pengadilan TV Corp yang diketuai oleh Ketua Majelis Hakim John Halasan Butar-Butar ini sudah menjatuhkan fonis kepada terdakwa satu yang ini Irman yang merupakan mantan dirjen Dukcapil dari Kementerian Dalam Negeri selama tujuh tahun penjara sedangkan untuk anak buah Irman yakni Sugiharto ini difonis lima tahun penjara. Di kancah industri fashion tanah air nama Anissa Hasibuan bukanlah nama asik untuk diperbincangkan. Wanita kelahiran 30 Juli 1986 ini merupakan desainer yang terkenal dengan modest wear-nya. Anissa merupakan istri dari Andika Surahman pengusaha muda yang bergerak di bidang industri travel. Pasangan suami istri ini merupakan pemilik dari agent travel umroh First Travel. Bapak sudah sejauh mana ini polisi menggalin terkait dengan kompletan Saracen ini? Ya ada tiga hal yang kita lakukan yaitu sedang melakukan ekstrasi terhadap beberapa data-data yang disimpan kemudian kita melakukan digital forensik kita lihat jejak digitalnya seperti apa dan kemudian kita lakukan komunikasi dengan hukum impu, kemudian juga kita ingin mendapatkan data-data rekening ke PPATK. Ya ajang betul baru saja Majelis Hakim Pengadilan Tipikor membacakan putusan terhadap mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan fonis terhadap mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar yaitu hukuman penjara di 8 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah subsidi dari 3 bulan kurung. Dari Balai Kota nanti akan beranjak ke DPRD untuk mengikuti sidang paripurna istimewa dan menyampaikan pidato politik pertama. Ya pemirsa kita lihat di sini Kirap sudah mulai berjalan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo untuk kedua kalinya Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Istana. Informasi selengkapnya akan disampaikan Rekan Eko Frima Andani. Eko jam berapa SBY ini tiba di sana dan pertemuan ini terkait apa Eko? Ya Widya saat ini memang pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono masih berlangsung di Belanda belakang istana tepatnya di Istana Merdeka saat ini. Pertemuan berlangsung dimulai pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan saksi telah dilakukan selama tahap penyidikan dengan unsur anggota DPR, swasta, dan pejabat atau pegawai kementerian. Sembilan, sebagai pemenuhan hak tersangka KPK telah mengantarkan surat Tertanggal 3 November 2017 Perihal Pemberitahuan dimulainya penyidikan pada SN diantarkan ke rumahnya SN di jalan Wijaya 13 Pak Fredi, kapan Setia Ravanto akan memenuhi ataupun akan datang ke KPK? Tadi kurang lebih hampir 40 menit yang lalu Beliau ajudannya telpon saya Katanya saya dimisak supaya dampikin Bapak ke Kuningan Anda saat ini sedang mendampingi Setia Ravanto, Pak Fredrik? Iya, beliau-beliau sekarang lagi masih di input Di mana lokasi Anda saat ini dengan Pak Setia Ravanto? Penyematan tanda pangkat penjabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.